Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa Di acara dan program yang sama Di EGUE Bonsai Oke guys, acara atau program Atau channel yang selalu berusaha memberikan Informasi, edukasi, kreasi, inspirasi dan Imajinasi, seni tanah hidup atau bonsai guys Oke guys, bagaimana kabar Anda semuanya, baik saja ya kan Saya doakan sehat selalu, baik saja dan rezeki lancar Amin Oke, tidak lupa saya ucapkan Banyak terima kasih kepada subscriber Atau pendukung atau pengikut Di channel kami guys Yang belum mengikuti, bisa diikuti dengan cara gratis Tekan tombol subscribe Bunyikan lonceng, komen, like And share Dan saya tidak lupa juga Saya ucapkan salam hormat kepada Master dan Siu Bonsai Di seluruh Nusantara dan dunia Oke, di hadapan Bahan saya ini Bahan apa guys Ini adalah bahan Sancang Atau Premna Mikropila Di bahan bonsai ini Saya program memang Sengaja dari akar guys Tidak dari batang Tidak dari cangkok Tidak dari stek Tapi dari akar Potongan akar Saya habis program akar gitu guys Potongannya akar Saya tanam kembali Yang serabut-serabutnya Dulu kecil banget Masih serabut ini Sekarang sudah sejari Ya ininya guys Perkembangannya sangat cepat sekali Karena ini sangat subur sekali guys Ini prosesnya hanya Tiga bulan ini guys Dari Apa namanya Bahanan Nol dari akar ini guys Makanya akarnya ini ya Saya program Ini saya mau jadikan Program Bonsai Sancang Exposuit Jadi sebelumnya itu Sudah saya video Sekitar Satu bulan yang lalu Itu Program Bonsai Sancang Exposuit Sejak dini Jadi ini Belum ada Seminya sama sekali guys Akar saya tanam Oke media tanamnya saya pakai ini guys Seperti biasa Saya sepilkan Lah ini Media tanam Merajikan sendiri Nah ini guys Ini Per Apa namanya Kemasan itu Satu-satu guys Berbeda Yang pertama Sekam Mentah Yang kedua Sekam bakar Kue kambing Kue ayam Kompos batang pisang Kompos enceng gondok Koko pit Kompos Daun Kering guys Jadi Perkemasan itu beda-beda Nah Bisa di order disini guys Nomor HP ini guys Ini nomor HP Saya sendiri 081515963969 Oke Dan Media tanam Seperti tadi guys Itu saya campur Jadi satu Kalau Nanam Pertama Itu sekam Mentah dan sekam Bakarnya Sedikit sekali Saya banyakin Kompos-komposan guys Kalau nanam pertama Kalau sudah Subur Perbandingannya Satu banding Satu banding Satu banding Satu banding Satu Semuanya bisa guys Jadinya seperti ini Oke Ini mau saya pakan guys Simak video Selanjutnya Oke guys Sebelum saya kerjakan Atau saya eksekusi Monggo Ngopi dulu Seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mantap banget guys Kopinya Kopi hitam Soleraku Kopi hitam Semangatku Kopi hitam Inspirasiku Kopi hitam Imajiku Oke Secangkir atau segelas kopi Sejuta rasan-rasan Salah ya guys Secangkir atau segelas kopi Sejuta inspirasi Dan imajinasi Nah seperti ini guys Bahannya Langsung saja Daldel Daldel Rasanya guys Tapi tidak saya potong guys Saya potong hanya ini saja Dengan jari saja ini bisa guys Karena masih mudah banget Karena ini di akar Ini akan saya hilangkan semua Tunas-tunas muda yang di akar ini guys Supaya tidak mengganggu pertumbuhan ke atas ini Harapan saya ini Ini sudah bagus guys Ada dua cabang ya Ada dua cabang ya Saya puning tipis-tipis saja Toh nantinya ya Saya hanya butuh liukan Dikit saja guys Satu ruas dua ruas Nah seperti ini Tahapannya itu kan Mesti saya pakai Satu ruas atau dua ruas gitu Supaya menarik guys Tidak asal-asalan gitu guys Kecuali membuat bonsai Indah-indahan gitu guys Jadi tanpa tahapan Yang penting rimbun gitu Nah seperti ini Ini mata tunas Tidak saya hilangkan Karena apa Saya butuh nantinya guys Bisa dipilih lagi nantinya Oke langsung saya wiring saja guys Supaya prosesnya cepat Langsung saya wiring Jadi durasi nanti guys Supaya tidak kepanjangan juga videonya Kalau kepanjangan itu pemirsa Itu biasanya bosan ya guys Nah seperti ini Jadi liukan Ini tidak rapat-rapat dulu guys Nah dikasih sepis-sepis gini saja Nah gini guys Jadi ada sepisnya Tidak terlalu rapat-rapat Nah saya kasih Putaran-putaran yang Tidak begitu rapat guys Nanti soalnya dipelintir Supaya tidak Begitu mengikat cabangnya Kawat ini supaya Tidak menempel banget guys Kalau menempel banget itu Mengganggu pertumbuhan juga Nah yang ini Simple banget Begini saja guys Nah ini juga Tidak begitu rapat dulu guys Karena nanti dipelintir Nah gini saja guys Ini tidak rapat guys Ada renggangan Ada renggangannya guys Prosesnya Nah seperti ini Ini saya browning Ini bagus sekali Karena apa Mata tunasnya Pendek banget guys Saya senang Sancang itu Dengan mata tunas yang Pendek-pendek gini guys Karena apa Banyak pilihan nantinya Nah ini Diliukkan Prosesnya ini Diliukkan saja guys Seperti ini Ini baru Saya pelintir guys Nah Nah Di pelintir gini guys Oke Ini di Keataskan lagi Supaya cepat besar Nah ini guys Saya Pruning Nah Gini saja guys Ini kan Tidak seberapa Rapat guys Ada renggangannya Supaya apa Supaya tidak mengganggu Pertumbuhan Karena ini Ekspresinya Seperti ini guys Nah Akan saya Liukkan seperti ini Karena apa Ini nantinya Polybagnya Ini akan saya Double Ini saya lepas guys Berhubung musim Hujan Ini kan Subur Kalau musim hujan Mudah guys Ini polybagnya Akan saya lepas Saya tumpuk Dengan polybag Di bawahnya Yang agak lebih besar Terus Saya Taruh di tanah Dari semi ground Double polybag Peri itu Nah Ini Ini kan Mepet banget guys Bisa di Sangga dengan ini guys Kayu ini Bentar Bisa disangga dengan Kayu ini Lah Ini aja guys Sangga dengan Kayu Sudah Peres guys Jadi Agak Sedikit naik Tah nantinya Turun lagi Ini kurang turun Kalau saya Sangga Nah Kurang turun Gini guys Ini nantinya Bisa Semi Casket Bisa Casket Ke bawah Gini guys Yang satu Ini guys Harapan saya Ini bisa Casket Yang ini Agak Kesini Aja guys Nah ini Calon makota Atas Ini yang Ke bawah Gini Seperti itu Ini bisa Diliukan lagi Ke bawah Gini guys Karena tahapannya Nanti disini Liukan lagi Ke bawah Liukan lagi Bawah Oke Sangat simpel Sekali Ini akan Saya Taruh di Polybag Lagi guys Simak Video Selanjutnya Oke guys Saya Sepilkan Setelah Saya Lepas dari Polybag Yang kecil Tadi Bawahnya Saya kasih Polybag Yang Lebih besar Saya Sepilkan Gini guys Seperti ini Bawahnya Guys Jadi Seperti ini Guys Lah Sini Lah Seperti ini Guys Ya ini akalnya Karena musim hujan Supaya Saya meniru drama Alam Drama alam Liar guys Jadi nanti Supaya ini Hilang sendiri Media Tanpa yang di atas Ini ya Dan Yang bawah ini Akalnya Langsung Menarik Nutrisi Tumbuh Ke bawah Ke polybag Yang bawah Ini guys Nah Terus Saya Migronkan Ke Tanah Gitu guys Seperti itu Jadi Supaya Apa Rekayasanya Itu Saya meniru Di alam Oke Agak Getar Kameranya Karena Tripodnya Saya angkat Jadi Agak Terganggu Seperti ini Guys Ini Keren Sekali Ini Exposed Nanti Ini kan Akarnya Hilang Kena Hujan Dan Ini Biasanya Agak Sudah Membesar Karena Sudah Menembus Polybag Maksudnya Menembus Yang Polybag Terus Polybag Akarnya Tembus Ke Tanah Jadi Ini Akan Membesar Selaras Dengan Pembesaran Batang Ini Tidak Ada Batang Tapi Ini Jadi Batang Langsung Akar Exposed Ini Jadi Cabang Cabang Seperti Itu Ini Akan Casket Ini Saya Casket Kebawah Seperti Itu Jadi Saya Setting Memang Meniru Drama Alam Liar Ada Yang Saya Paksakan Juga Ada Jadi Sesuai Keinginan Seperti Saya Pemula Ini Bisa Seperti Anda Langsung Dipraktekan Jadi Bisa Mencontoh Drama Alam Liar Maupun Rekasa Rekasa Langsung Akarnya Langsung Dilangkan Apa Namanya Media Tanam Langsung Dilangkan Disiram Kelihatan Akarnya Mudah Seperti Itu Tapi Saya Tidak Ini Karena Musim Hujan Jadi Supaya Alami Akarnya Kelihatan Sendiri Itu Biasanya Lebih Alami Nanti Tidak Belang Akarnya Tidak Belang Biasanya Kalau Langsung Dikupas Akarnya Belang Nanti Uning Yang Ini Belang Tapi Macem-macem Memang Tergantung Keinginan Oke Guys Apabila Ada yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Kritik Dan Saran Saya Terima Dengan Lampang Hati Tetap Positive Thinking Adaptive Informative Educative Kreative Inspirative Imaginative Inovative Serta Solutive Bagi Sesama Oke Guys Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima